Di sini pemerintah melihat bahwa TPPI ini mempunyai peluang yang sangat bagus untuk industri petrokimia. Karena arahan yang dahulu bahwa TPPI ini sebenarnya adalah produk petrokemikal yang terbesar di Asia Tenggara, rencananya. Ini yang belum terrealisasinya. Kemudian November tahun 2013, mulailah hilang perusahaan ini mulai beroperasi kembali melalui skema tolling dengan Pertamina. Skema tolling yaitu semua produk atau semua raw material yang ada diberikan oleh Pertamina itu akan diolah oleh TPPI. Dan produknya akan dijual oleh Pertamina. Sehingga TPPI mendapatkan benefit dari operasional hilang. Hal ini berlanjut hingga Agustus 2014. Pemerintah melihat TPPI itu mempunyai peluang yang sebenarnya besar dan memberikan defisien yang sangat bagus untuk pemerintah. Sehingga peningkatan modal perusahaan dari Rp846 miliar ditambah menjadi Rp3353 triliun. Dan penerbitan surat utang yang akibat perasaan BKPU itu diberi waktu yang agak panjang. Dan Desember tahun 2017 setelah running ini kita melakukan perbaikan hilang secara menyeluruh yaitu melaksanakan major turnaround di mana kita harapkan dalam major turnaround ini plan TPPI itu memberikan kontribusi yang bagus terhadap produk-produk petrokemia juga terhadap petrokemikal. Dan Januari pada 2018 ini yang penggantian katalis platform Rp316 kita melakukan startup untuk produk aromatic plan. Selama tahun 2012 sampai 2017 kita berjalan dengan produk petrolium. Nah, baru tahun Januari 2018 kita akan menjalankan produk startup aromatic yaitu produk petrokemikal. Hingga September ada penandatanganan statement dengan agreement dengan Nippon Katalis sehingga saham-saham daripada Nippon Katalis itu banyak yang diambil oleh pihak-pihak Pertamina. kemudian aromatic mulai beroperasi kembali hingga Desember 2019 hingga saat ini perusahaan mendapat tambahan modal ditempatkan sebesar kurang lebih itu sekitar 70 juta USD yang digunakan untuk re-strukturisasi utang dan membiayai proyek di tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini di bawah Pertamina dan PPA itu sudah mencoba untuk mengambil alih seluruh saham yang ada di TPPI sehingga diharapkan TPPI ini menjadikan petrokemikal kilang petrokemikal yang sangat besar nantinya di Jawa Timur. Februari 2020 kita dipastikan untuk mencoba meningkatkan kapasitas daripada kilang kita dengan repumping platforming dan aromatik ini akan selesai di bulan September 2020 ini. Saat ini masih kajian-kajian terhadap peningkatan kapasitas platforming, kapasitas produk itu masih dalam progres. Ya diharapkan di tahun 2021 nanti produk kenaikan revumping ini bisa terlaksana. Ya kami mohon doa daripada seluruh bangsa Indonesia karena ini adalah produk yang sangat ditunggu-tunggu untuk dapat mendambah devisa negara Indonesia. Nah, selain itu juga Juli kemarin kita juga meroncing produk baru yaitu karena kita pakai kondensat yaitu memproduksi produk Pertadek yang selama ini Pertadek hampir diambil oleh RUU Pelaju Balikpapan tapi sekarang di Tuban kita bisa memproduksi Pertadek dengan setan nomor 54. Oke, itulah segedar sejarah perjalanan dari kilang TPPI memang beragam ya kita lihat mungkin nanti rekan-rekan kalau ada yang ingin adik-adik kita yang ingin bergabung ke TPPI jadi mengetahui oh sejarahnya ini adalah begini jadi enggak setelah merta kita mendapatkan yang langsung posisi yang enak gitu ya Oke, untuk mengetahui hal ini saya coba untuk memberikan sedikit siapa sih pemegang saham TPPI saat ini TPPI pemegang sahamnya ada tiga TPPI itu sebenarnya salah satunya adalah dipegang oleh Tuban Petro Nah, Tuban Petro ini dipegang oleh satu Pertamina Persero itu mempunyai 51% lalu Pertamina Pendevi Indonesia itu 2% dan Menteri Keuangan dalam hal ini PPA itu 47% Nah, Tuban Petro ini membawahi empat kilang yaitu kilang TPPI disitu dia mempunyai saham sekitar 80,26% kemudian Politama yang ada di Indramayu Tuban Petro dalam hal ini milik negara Pertamina dan Menteri Keuangan itu memegang 80% 20%-nya PASIO BV kemudian untuk PON yang ada di Gersik jadi PEPRO OXIO Nusantara itu PT Intan Bahtera itu memegang 50% dan Pertamina atau negara PUMN dalam hal ini itu memegang 50% Nah, yang terbaru adalah TPN Tuban Profilin Nusantara yang ini akan proyek yang akan dilakukan pada tahun 2023 yang untuk produk Olivin Nah, keempat kilang inilah yang ada di bawah Dupan Petro dengan kata lain ini adalah saudara piri daripada eh, saudara kandung daripada TPPI Nah, kita tahu sendiri bahwa sejauh mana sih TPPI ini selain pemerintah nah, ini masih ada sekitar 6,82% itu adalah dari Vitol Singapur lalu 3,99% itu dari Siam Semen Corporation 3,49% dari Vail Horner 3,2% dari UOP dan 2,33% dari stakeholder yang kecil-kecil Nah, kita harapkan sih inginnya TPPI ini akan mengambil alih semua pemerintah dalam anipertamina atau Menteri Keuangan dapat mengambil seluruh saham-saham yang masih ada di luar ini bisa diambil oleh negara sehingga diharapkan TPPI ini menjadi kilang di bawah BUMN Oke Nah, ini sedikit berapa persen sih komposisi yang ada di TPPI Nah, hampir 80% yaitu 37,65% pertama menguasai Pertamina menguasai saham di TPPI sedangkan 42,60% adalah tuban petrokemikal industri dalam hal ini adalah PPA Oke, mungkin ada yang bertanya bisa langsung aja ya Pak adik-adik ya sekalian Ya, jadi kalau ada yang mau tanya langsung aja di kolom chat KNE Terima kasih Benar Oke Kemudian kami sedikit simple product ya simple system yang ada di simple process yang ada di TPPI ini kita memakai raw material sebagai bahan baku adalah kondensat Biasanya kalau di RU-RU lain itu memakai crude oil tapi kita pakai kondensat dulu itu kondensat itu sangat murah tapi sekarang sudah mulai dililik sebagai petrokemikal cukup mahal juga akhirnya Oke, kondensat ini nanti akan masuk ke refraction unit ini akan menjadi ada dua ada yang mengarah ke petroleum produk dalam hal ini ada yang menjadi legnafta nah legnafta ini adalah bahan baku nantinya ke petrokemikal yang bersifat olivin kemudian yang diambil oleh dari kondensat ini yang diambil oleh TPPI untuk pembuatan aromatic plant adalah heavy naftanya heavy nafta ini akan masuk ke platforming unit disitu akan diolah ke aromatic unit menjadi produk-produk petrokemikal tapi produk-produk petrokemikal yang ada di TPPI saat ini adalah benzene paraksilen orthosilen dan heavy aroma ini adalah produk yang ada di TPPI produk-produk petrokemikal ini saat ini yang menjadi mungkin ada satu lagi ini toluen yang belum masuk ya tapi toluen saat ini tidak dijual karena hanya sebagai upan fit untuk ke paraksilen atau ke benzene dan kemudian untuk produk yang dari petrolium saat ini ini adalah produk samping sebenarnya produk samping dari kilang TPPI tuban yaitu adalah adanya kerosin gas oil solar pertadek petrokemikal yang sisa daripada kreker ini bisa digunakan untuk marine fuel oil dengan low sulfur atau bisa menjadi boil fuel yang mempunyai sulfur rendah nah mengapa kok kita kemarin tadi di sejarah tadi kita harus menghasilkan pertadek pertadek ini adalah bentuk daripada solar yang bagus karena kandungan sulfur dalam pertadek itu rendah di kondensat sendiri kandungan daripada sulfur itu rendah sehingga produk pertadek ini daripada menghasilkan produk gas oil kita menghasilkan pertadek karena harganya lebih tinggi harga jualnya ini adalah sekelas daripada mapping operasional di kilang TPPI next nah mungkin kita juga saya coba memberikan paparan berapa desain kapasitas produk petrokemikal yang ada di TPPI dan bagaimana desainnya ini sedikit gambaran jadi bahan baku daripada TPPI ada dua sebenarnya kondensat dan nafta nafta ini adalah hasil dari RU-RU yang berlebihan hasil dari RU yang berlebihan nafta yang tidak dipakai dalam olivin akhirnya kita olah di TPPI kemampuan kita untuk mengolah kondensat itu adalah 98 juta barel per hari 90 ribu kilo barel per hari kemudian untuk yang dijadikan ke platforming itu adalah 37 ribu barel per hari nah dari hasil yang ada di pre-vaccination ini kita menghasilkan leg nafta lalu menghasilkan fuel dan leg nafta of gas leg nafta of gas ini akan kita jadikan menjadi LPG sedangkan fuel itu akan seperti kerosin diesel WTCF sedangkan nafta ini akan kita jadikan adalah blending komponen untuk mogas atau fit olivin tapi fit olivin ini kita belum melakukannya karena kita belum ada plan saat ini leg nafta yang ada ini kita ganti kita gunakan untuk branding komponen mogas yang saat ini TPPI melakukan adalah salah satu produk pertama produk pertama di Indonesia kita mensupply 30% dari kebutuhan nasional sehingga produk pertama yang ada di Jawa Timur sampai di Indonesia Timur itu adalah supply dari kilang TPP untuk saat ini kemudian untuk yang platforming yang tadi heavy nafta yang dihasilkan di platforming itu akan kita pergunakan untuk kilang di aromatik dalam kilang aromatik ini petrochemical yang dihasilkan seperti tadi bensin toluen paraxilin ini sebagai primadona produk orthosilin dan mixilin dan fungsinya pun nanti bisa menjadi ke industri hilir itu ada isolasi dan sebagainya fungsi-fungsi dari plastik dan sebagainya nah disini kapasitas ini kita pernah mendemotikan kapasitas ini menjadi yang lebih tinggi TPPI bisa menaikkan kapasitas kondensat fitnya dari 98.000 barel per hari kita bisa meningkatkan sampai 104 kilobarel per hari kemudian untuk platformernya dari 37.000 barel per hari kita bisa melakukan 50.000 barel per hari nah ini dari desain 100% kita sudah bisa menaikkan ke sekitar 130-125 persen kapasitas sehingga kapasitas yang dihasilkan dari paraxilin tadinya sekitar 500.000 ton per tahun dengan mendemotasi kapasitas ini kita bisa meningkatkan paraxilin menjadi 600.000 ton per tahun dan bensin bisa kita meningkatkan menjadi 528.000 ton per tahun nah inilah yang dilihat oleh pemerintah bahwa petrokemikal TPPI ini bisa untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga pemerintah 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 memberikan penanaman modal yang lebih tinggi ingin meningkatkan kapasitas daripada gilang TPPI dengan melakukan ripam dimana intek yang tadinya 97.000 barel per hari akan dinaikkan ke 107.000 barel per hari kemudian platformer yang tadinya maksimum di 50.000 barel per hari akan dinaikkan menjadi 55.000 barel per hari sehingga produk daripada aromatik sekitar 600 ton per tahun akan dinaikkan menjadi 780 ton per tahun nah ini kita masih bekerjasama dengan UOP untuk meningkatkan kapasitas brand dina yang dibutuhkan oleh pemerintah pada dina yang dibutuhkan untuk menaikkan kapasitas TPPI ini adalah sekitar 180 milion USD dan ini sudah disetujui oleh pemerintah dalam hal ini PPA dan Pertamina nah kondisi saat ini dalam repaping ini kita sudah proyek di saat ini adalah pembuatan 3 tanki baru untuk penampungan kondensat dan 2 tanki baru untuk diaromatik dan platforming untuk produk-produk petrokemikalnya dengan meningkatkan kapasitas produksi platforming dari 50 ribu barel per hari menjadi 55 barel per hari ini sangat membantu untuk mengurangi impor yang saat ini masih sangat tinggi kebutuhan di dalam negeri dengan meningkatkan paraksilen 600 ton per 600 ribu ton per tahun menjadi 780 ribu ton per tahun ya mungkin kebutuhan industri yang ada di hilir ini bisa kita cover atau mungkin akan tumbuh lagi industri-industri hilir untuk mengambil produk-produk hulu ini untuk meningkatkan kita harapkan dengan adanya itu secara makro devisa yang ada di Indonesia bisa berputar dan mendapatkan input finansial yang bagus untuk negara itu harapan dari kita kemudian mengembangan selanjutnya nah ini setelah kita revamping tadi untuk proyek masa yang apa untuk proyek jangka pendek kita juga melakukan proyek untuk jangka panjang nah proyek jangka panjang ini sudah di asisi oleh Bapak Presiden kita sudah beberapa kali meninjau TPPI diharapkan beliau menginginkan bahwa hidrokemikal komplek untuk dituban ini bisa terselesaikan di tahun 2023 seandainya mungkin kita harapkan itu bisa tercapai intinya gini TPPI diharapkan untuk bisa menjadikan kilang petrokemikal yang mendukung petrokemikal hulu menghasilkan produk aromatik juga produk olivine nah saat ini kita hanya menghasilkan produk aromatik produk olivine ini mengarahkan dari Bapak Presiden dan Menteri BUMN ini diharapkan bisa meng-cover kebutuhan daripada industri-industri hilir yang saat ini masih besar sekali impornya ke luar sehingga banyak devisa kita seharusnya dipakai di dalam negeri itu banyak yang hilang nah ini diharapkan ini bisa ter-cover atau bisa termasuk dalam devisa di negara kita oke next sedikit gambaran tentang olivine mungkin disini kita tetap memakai bahan baku kondensat adalah sebagai bahan utamanya dimana nanti dari kilang TPPI itu akan menghasilkan leg nafta heavy nafta dan fuel oil tadi sudah saya sebutkan beberapa ini yang sudah berjalan bensin ini kalau dari politik hulu ini akan menghasilkan bensin toluen paraksilen sedangkan untuk leg nafta nah ini yang masih baru untuk yang akan dikembangkan di TPPI adalah sisa daripada leg nafta ini akan digunakan untuk umpan terhadap produk-produk di hilir yaitu produk hasil kita nanti adalah etilen propilen dan paygas di sini etilen itu akan diinformasikan diberikan diberikan petrochemical hili itu dalam bentuk propilen polietilen dan propilen PE dan PP nah rencananya juga TPPI diharapkan juga bisa membuat kilang petrochemical hilir ini jadi antara tilan hulu dan kilang hilir itu bisa menjadikan industrial komplek yang akan dikembangkan di tuban petrochemical ini nah semoga ini bisa berkembang sesuai dengan harapan pemerintah harapan daripada warga yang ada di Jawa Timur ataupun warga Indonesia sehingga dengan adanya hilang-hilang baru ini tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja di Indonesia itu bisa terserap dengan baik oke itu yang ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan gak apa-apa yang bisa langsung aja kalau gak ada saya coba saya teruskan sedikit nah ini produk-produk yang mungkin akan menjadi menjadi favorit ya yaitu polyethylene ini adalah plastik propylene ini nanti untuk food container dan sebagainya mungkin rekan-rekan udah tau lah produk-produk daripada petrochemical ini next nah ini adalah sedikit informasi tentang TPPI kemudian ada masukan ini dari Anu Mbak Joyvita mungkin dari rekan-rekan ada yang menanyakan kondisi TPPI ya Pak ini ada pertanyaan nih dari Enonimus Attender nah ini pertanyaannya izin bertanya Pak bagaimana upaya TPPI saat ini dalam merealisasikan kilang petrokimia menjadi industri petrochemical terbesar di Asia Tenggara agar dapat menjadi peng-expor utama produk ke berbagai negara asing baik untuk Mbak Annie bagaimana upaya TPPI untuk menjadi industri petrochemical yang terbesar di Asia Tenggara salah satunya adalah dengan meningkatkan reform tadi yang kedua adalah mengajukan proposal kepada pemerintah dalam hal ini Pertamina dan PPA untuk segera merealisasikan produk kilang baru yaitu kilang olivin nah ini sangat sangat berpengaruh karena kilang olivin dan kilang aromatik ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan petrochemical dihilir khususnya sehingga upaya-upaya kita untuk meningkatkan menjadikan TPPI ini menjadi industri terbesar di Asia Tenggara pertama adalah mencari modal itu yang pertama dalam hal ini mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa modal itu dari stakeholder tapi modal itu juga harus ada bantuan dari pemerintah nah ini sudah dilakukan upaya kita sudah sudah menegosiasi pemerintah sudah menegosiasi DPR mereka melihat potensi bahwa TPPI ini bisa ditingkatkan menjadi industri terbesar kedua TPPI harus bisa menyiapkan sumber daya manusianya dalam hal ini sumber daya manusianya adalah peran-peran daripada kampus-kampus yang di sekitarnya yang bisa untuk di upgrade bisa untuk mengikuti perkembangan daripada industri kimia karena jujur saja untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas kita harus masih perlu transferring teknologi transferring teknologi karena perkembangan teknologi saat ini mungkin setiap tahun akan berbeda-beda akan berubah akan bergerak cepat nah hal ini fungsi daripada sumber daya manusia yang di TPPI juga harus ikut di-upgrade dengan cara melakukan simulasi setelah dibanding ke UUP simulasi setelah dibanding ke produk-produk resensi yang lain sehingga sumber daya manusia yang ada di TPPI ini bisa melakukan upgrading atau bisa melakukan mengoperasikan kilang ini dengan baik dan yang nomor tiga peran daripada peran daripada HR kita atau human capital kita itu mencoba untuk merangkul daripada kampus-kampus yang ada di TPPI yang ada di Indonesia khususnya untuk ikut dalam memikirkan atau dapat mensupply sumber daya manusia yang bisa langsung terpakai jadi tidak perlu kos lagi untuk training dan sebagainya itu yang akan dapat segera untuk menciptakan bahwa TPPI bisa menjadi kilang yang publik atau internasional sehingga menjadi kilang yang terbesar di Asia Tenggara itu Mbak Eni mungkin jawaban dari saya ada lagi Mbak Jovita ya Pak terima kasih Pak ini dari sambungan yang tadi ini enonimus nih izin bertanya lagi untuk mengoptimalkan potensi nilai tambah dari pengolahan produk turunan petrokimia apakah ada kemungkinan industri petrokimia menyediakan bahan baku farmasi soalnya saya mendengar kabar bahwa Pertamina dan kimia farmasi jaling kerjasama baik benar produk-produk petrokemikal yang ada di Hulu pasti akan melakukan terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan produk-produk jadi yang dihilir khususnya produk-produk farmasi anggaplah sebagai contoh bahwa nanti daripada dari hasil produk ethylene itu akan menjadi produk-produk ethylene glicol jadi Hulu akan memproduksi ethylene seperti ini nanti kita disini di intermediate itu biasanya ada kilang yang ada di seperti tempat tempat kami dulu di gajah tunggal boot petrokemikal dia akan menghasilkan ethylene glicol sehingga nanti di ethylene glicol itu akan bermacam-macam produk lagi ada ethylene glicol triethylene glicol monoethylene glicol sama polyethylene glicol anggaplah sebagai contoh untuk farmasi farmasi membutuhkan polyethylene glicol untuk bahan-bahan kosmetik atau bahan-bahan untuk farmasi ini pasti akan terserap ke arah sana jadi ini sebagai contoh salah satu produk saja belum lagi produk-produk yang seperti isopropanol metanol toluen dan sebagainya ini adalah pendukung untuk produk-produk farmasi jadi memang kerjasama pengembangan antara pertamina dan farmasi nanti akan tersinkronisasi gitu Mbak Mbak Jovita oke Pak ini ada yang bertanya lagi Pak silahkan Mas Binsar mau bertanya secara langsung Pak silahkan Mas Binsar Assalamualaikum selamat siang Pak suara saya kedengaran Alhamdulillah kesehatan Mas Binsar baik Pak perkenalkan saya Binsar Mardiyanto saya alumni dari Akamiges Pak 2020 disini saya menanyakan ada pertanyaan yang lumayan teknis Pak itu kan kondensat dinaik ini ya Pak dari 98 KBD sampai 140 nah step yang harus dilakukan itu apa aja gitu Pak dengan peralatan yang sudah asenting apakah ada perlu peralatannya itu di update lagi atau ada cara yang lain Pak itu yang pertama jelas Pak ya Pak terus yang kedua saya mau nanya Pak tadi kan saya tidak kalau tidak salah mendengar produk tolandnya tadi tidak dijual ya Pak benar kenapa produk tolandnya tidak dijadikan lagi ke untuk menambah ini Pak apa namanya menambah kapasitas ini pareknya kebetulan kemarin skripsi saya mengambil BTX Pak saya pernah baca ini pernah baca artikel dan pernah baca jurnal-jurnal itu toland bisa dijadikan ke parek Pak kan kalau misal daripada tidak dijual kalau misal kita upgrade ke parek kan lebih menguntungkan dari biaya kos penjualannya Pak makasih Pak mungkin itu saja Pak baik terima kasih jujur untuk pertanyaan satu saya belum bisa menjawab Mas Bizar karena saya kurang paham untuk secara teknik engineeringnya kalau pertanyaan dua berkaitan dengan kenapa sih toluen kok tidak dipakai sebenarnya toluen toluen ini saat ini kita kembalikan ke parek Pak benar kita kembalikan ke parek untuk meningkatkan BTX kita berkaitan BTX karena sebenarnya toluen ini sebenarnya laku untuk dijual namun karena kena jalur merah itu agak sulit dilakukan penjualan ataupun secara global itu sulit untuk kontrak pada siapa dan sebagainya karena jujur untuk toluen ini bahan baku salah satunya adalah bahan baku produk tri toluen lalu kedua bahan baku untuk membuat sabu-sabu dan sebagainya nah ini kontrolnya itu agak sulit oleh pemerintah sehingga untuk saat ini produk toluen itu akan dipergunakan untuk fit ke parek lagi untuk menjadi bensin dan paraksilen itu Mas Binsar mohon maaf untuk pertanyaan satu untuk peningkatan teknik ini secara teknis saya takut saya tahu tapi takut salah jawabnya nanti malah beda ini soalnya saya kurang paham terhadap engineering ya Mas Binsar baik Pak terima kasih ada lagi Pak Jovita terima kasih Kak Binsar mungkin ada lagi Pak satu menanyakan secara langsung juga dari Jimmy yang silahkan selamat siang Pak izin bertanya Pak saya ingin bertanya Pak tadi kan situ ada tentang fruit oil ya Pak saya pernah baca di beberapa artikel Pak di RU RU 2 Dumai ada produk green kok produk itu termasuk fruit oil prosesinya apa bukan ya Pak itu yang pertama kalau yang kedua masalah bilangan noktan nah kalau untuk menaikkan bilangan noktan itu bagaimana ya Pak apakah ada penghambat menaikkan bilangan noktan yang ketiga bagi seorang lulusan Fresh 22 chemical engineering apakah bisa bergabung dengan perusahaan migas apakah ada syarat pusatnya Pak itu aja Pak makasih baik Rajimi pertanyaan satu berkaitan dengan RU 3 ya fruit oil sebenarnya yang ditanyakan itu adalah sisa daripada hasil daripada fruit oil ya sebenarnya itu bisa lagi untuk dipergunakan atau dilakukan kalau yang sekarang ini bisa dipergunakan bisa di-cracking kembali harusnya sih itu ada metode lagi yang kalau nggak salah di sell itu sudah mulai ada pembentukan tracking kembali namun sejauh ini saya juga belum paham benar untuk tracking daripada dari apa hasil daripada RU 3 ini RU 2 ini kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Octa Number baik Octa Number Octa Number ini sebenarnya digunakan untuk produk-produk premium ya premium atau gas oil nah apa sih yang menghambat terjadinya Octa Number Octa Number ini sebenarnya bentuk dari tergantung daripada komposisi komposisi daripada kandungan kalau di kita itu adalah di pionanya parafin isoparafin olevin naftalen dan aromatik nah kandungan-kandungan yang inilah yang menyebabkan variasi daripada Octa Number yang dihasilkan seperti kita ketahui bahwa Octa Number yang terbesar itu ada di produk-produk aromatik sedangkan produk untuk olivin dan parafin itu Octa Number nya kecil sehingga kita menbuat Octa Number yang besar itu ya komposisi dari aromatik yang tinggi sedangkan pengencernya itu dari parafin atau dari olivin itu yang untuk mengetahui apakah Octa Number ini bisa dimainkan atau bisa di adjusting untuk menaikkan atau menurunkan daripada hasil Octa Number tersebut yang ketiga yang ketiga yang ketiga apa tadi mas? itu syarat khusus buat masuk dari Migas apakah ada syarat khususnya? kalau menurut kami untuk fresh graduate daripada lulusan ini sebenarnya tidak ada yang apapun pendidikan itu bisa cuma tergantung daripada kebutuhan daripada perusahaan tersebut anggap sebagai contoh dari lulusan STEM di pengolahan itu bisa masuk ke dalam engineering bisa masuk ke dalam prosesnya atau bisa masuk ke dalam pre-krutementnya mungkin kita tahu bahwa beberapa lulusan daripada STEM yang tadinya di pengolahan bisa masuk ke laboratorium bisa masuk ke pre-krutement bisa masuk ke dalam pengolahan hal ini sangat berkaitan soalnya dalam pembelian angkatlah sebagai contoh kita pembelian material untuk produk atau kemikal ini yang mengetahui adalah orang-orang dari teknik kimia juga atau orang-orang dari teori pengolahan juga yang ini juga dibutuhkan untuk pengoperasional selanjutnya jadi tidak ada hal khusus yang persyaratan khusus harus begini harus begini tidak tapi nanti dari kebutuhan daripada masing-masing seksion daripada masing-masing seksion dari inilah dari masing-masing departemennya itu mas Jimmy ya oke mas Jimmy maaf satu lagi pak kalau untuk jenjang karirnya gimana pak jenjang karir baik ini jenjang karir yang dari mana dulu mas dari lulusan lulusan presiduit teknik kimia ke di perusahaan Migas teknik kimia maksudnya ini dari stemnya atau dari teknik kimia luar teknik kimia sardana pak oh dari sardana ya iya oke baik kita hampir sama dengan sekarang manajemen kita hampir mendekati manajemen pertamina ya otomatis jenjang karir untuk arah yang ke mana ke jenjang karir karyawan itu sebenarnya ada tiga tingkatan ya dari SLA dari D3 dari S1 nah jenjang karir yang dari S1 untuk teknik kimia ini mungkin ya pertama masuk mereka sudah menduduki posisi-posisi pemikir ya bukan sebagai teknikal lagi dia dia akan dicoba untuk melakukan improvement atau modifikasi atau melakukan pengembangan itu dituntut kecepatan keahlian dan skill harus benar-benar bisa berjalan secara langsung jadi tidak beda dengan dari teknikal dari SMA atau SDA dia hanya di lapangan misalkan untuk pengoperasian palap dan sebagainya sedangkan dari S1 atau dari D4 ini harus benar-benar sudah bisa menguasai PNID menguasai sistem atau pressure dan sebagainya mereka harus sudah tahu minimal operation terhadap kilang karena posisi untuk posisi S1 ini benar-benar menjadi posisi yang tinggi gitu mas ya jadi jenjang karirnya nanti bisa sampai bisa menjadi BOD Bate of Direktur bisa menjadi GM atau bisa menjadi manajer minimal nah kalau yang dari jenjang D3 mungkin sampai ke GM atau sampai manajer tapi kalau yang dari SLTA mungkin paling banter itu ya ke supervisor atau ke ini itu mas kalau kita melihat jenjang karir yang ada di Pertamina nantinya oke mas Jimmy lagi mas terima kasih cukup Pak terima kasih untuk Kak Jimmy ini Pak kalau boleh dua lagi ada dua boleh enggak apa-apa aku seneng sharing gini biar nanti disambung sekalian ini Pak dari tadi lagi anonymous attendee mohon bertanya Pak sampai kapan sih kira-kira persediaan minyak bumi di Indonesia ini bertahan karena mengingat bahwa sumber daya alam ini merupakan sumber daya yang susah diperbaharui dan bagaimana langkah jangka panjang dari TPPI ketika sumber daya minyak bumi mulai menipis baik pertanyaan yang sangat bagus Pak ini benar kita tahu sumber minyak bumi itu adalah hal yang tidak bisa tergantikan namun next di masa mendatang mungkin minyak bumi ini bukan dipergunakan sebagai sumber energi tapi dipergunakan sebagai bentuk-bentuk daripada petrokemikal karena energi yang terbarukan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini khususnya di Pertamina itu mencari sumber-sumber energi yang baru estimasi minyak bumi kita kalau kita lihat itu antara 60 tahun sampai 100 tahun ke depan itu sudah mulai menipis dan mungkin kalau kita tidak menghemat kebutuhan energi kita itu akan hanya untuk energi saja untuk bahan bakar dan sebagainya itu akan rugi sehingga saat ini energi yang terbarukan ini diharapkan mencari sumber-sumber energi yang terbaru salah satunya yang kita tahu adalah energi listrik sehingga kebutuhan daripada tambang nekel ini sangat benar-benar menjadi primadona nantinya di tahun yang akan di tahun-tahun mendatang namun untuk tahun-tahun untuk kebutuhan pendukungnya pembuatan fiber pembuatan plastiknya pembuatan packaging dalam mobil dan sebagainya itu masih membutuhkan terobosan dari minyak bumi ini nanti apakah ada terobosan polimer-polimer baru yang akan dibentuk untuk menggantikan minyak bumi inilah yang peran daripada laboratorium nantinya bisa mencari terobosan atau pengembangan sebagai seorang chemist itu harus bisa mencari ini produk yang terbaru ini produk yang baru dari bahan bahu tidak dari minyak bumi diharapkan ini bisa tumbuh dari adik-adik atau penerus kita nantinya sehingga minyak bumi yang ada di dunia itu bisa benar-benar dipergunakan untuk fungsinya itu ya jawaban dari saya mungkin Mbak Eni ada lagi Mbak Cerita ya Pak ada lagi nih Pak dari Health Rida Sima Tupang dari PT KI Medan selamat siang Pak pertanyaan saat ini sedang dilakukan usaha untuk menggantikan bahan bakar petroleum dengan bahan bakar yang terbarukan dan lebih ramah lingkungan bagaimana cara industri petroleum untuk tepat mempertahankan eksistensinya baik mungkin ini jawaban tadi hampir sama dengan Mbak Eni tadi yang pertama salah satunya adalah mencari energi terbaru yang bisa terbarukan yang saat ini adalah biosolar kalau untuk dari petroleum kita yaitu dari biosolar dimana kita akan saat ini kita biosolar itu yang terledar adalah B20 nah nice keharapan daripada di tahun-tahun yang mendatang kita harapkan benar-benar menjadi B100 yaitu dari minyak kelapa sawit nah diharapkan dengan adanya minyak kelapa sawit ini yang mungkin dari balik papan sudah launching ya B100 yang dipergunakan untuk produk diesel ya produk diesel mobil diesel yang untuk trial waktu itu kalau nggak salah itu di balik papan siapa ya Pak itunya ya sudah ada Pak nah untuk hal ini mungkin usaha nantinya kita juga akan mencoba untuk memperbaharui energi yang ini dari produk-produk kelapa sawit yang diharapkan mungkin nggak bisa 100% langsung dipergunakan atau ditingkatkan untuk hilangnya pembuatan dari kelapa sawit mungkin perlu adanya enzim-enzim khusus yang untuk mengubah biosolar ini bisa lebih baik memang masih ada banyak kekurangan dari biosolar ini salah satunya adalah bakteri dari kandungan yang ada di biosolar nah ini yang masih perlu riset and development dari laboratorium khususnya laboratorium R&D untuk menciptakan produk-produk yang lebih bagus atau menanggulangilah minimal untuk efek daripada bakteri yang menyebabkan mungkin dari penyumbatan atau apa yang akan merusak dalam mesin gitu Mas DPA ya iya Pak tampaknya pertanyaan terus bertambah nih Pak banyak iya ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ryan Muhammad Politeknik Negeri Bandung izin bertanya Pak sikap dari PT-TPPI sendiri terhadap sumber daya gas yang digadang-gadang sebagai salah satu sumber potensial terbesar di Indonesia itu seperti apa apakah akan diolah apakah fasilitas existingnya sudah memadai entah maksudnya gas yang mana ini Pak Mas Ryan mungkin Mas Rian Mas Rian ya saya pasti belum nyambung ini pertanyaannya Mas Rian Muhammad mungkin Mas Rian bisa raise hand untuk dijadikan ini panelis agar langsung bisa menanyakan pertanyaannya langsung seperti Binsar tadi untuk itu Pak mungkin Mas Rian mungkin masih akan raise hand kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu dari Frederico Johannes Sweryun dari Universitas Negeri Yogyakarta Ijin bertanya Bapak tadi saya mendengar adanya ingin mencari energi terbaru saya pernah membaca jurnal tentang artificial leaf yang membahas hasil produknya dalam Syngas kalau menurut Bapak apakah Syngas ini bisa menjadi terobosan sumber energi di masa depan baik oke Mas Freddy untuk Syngas itu adalah produk-produk daripada C1 sampai C2 yaitu etan dan metan ini sangat bagus sekali untuk sebagai terobosan menjadi sumber energi yang terbarukan yang saya tahu di sel katar sel ini sudah mencoba untuk melakukan terobosan terobosan ini sehingga hasil Syngas yang dihasilkan oleh atau hasil buang dari Syngas hasil buang gas yang dari metan dan etan ini yang tadinya dibakar kalau kita lihat itu di kilang-kilang kita atau di RU-RU yang lain itu dijadikan dibakar ini bisa diolah kembali atau direset kembali sehingga bisa digabungkan tapi saya kurang tahu metodenya ini masih kok belum saya cari-cari kok belum menemukan metode untuk penyambung kembali C1-C2 ini menjadi produk-produk yang benua saya yang baru nah ini informasi yang kalian dapat itu bisa mencapai menjadi rangkaian C16-C21 nah ini sangat bagus untuk dikembangkan namun apakah sel ini sudah menjual lisensinya ini atau belum nah kalau ini bisa diambil oleh teknologi ini bisa diambil atau diadop di Indonesia ini sangat bagus karena banyak sumur-sumur kita khususnya yang ada di Indonesia ini kebanyakan adalah sumur-sumur gas yang saat ini dibuang nah ini yang mungkin jadi terobosan Mas Reddy sangat bagus mungkin bisa pemerintah bisa mendengar seperti hal ini bisa mencari lagi solusi sehingga sin gas ini tidak dibuang percuma karena itu adalah uang bagi kita juga gitu ya Mas Reddy sangat bagus ada di sel sel Qatar sudah informasinya sudah mempunyai teknologi hal ini tapi lisensinya kok sampai hari ini saya brosik-brosik belum mendapatkan teknologinya seperti apa dan bagaimana itu Pak Jovita oke Pak terima kasih tadi pertanyaan dari Mas Rian ini untuk gas yang digadang-gadang ini belum 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 kunjung dijelaskan Pak maksudnya untuk Mas Rian sendiri gimana Mas? oh mungkin terkendala jaringan kita bisa lanjut dulu Pak materinya oke baik ya Pak kita sedikit mengenal kembali lagi sejarah petrokemikal setelah kita tahu program IPPI tadi kita tahu bahwa sejarah petrokemikal itu sejak ada itu sejak tahun dasar warsa tahun 1920-an yaitu sejak isopropanol sebagai produk petrokemikal berhasil dibuat pertama kali dari kilang gas propilen maka sebagian besar produk kimia organik telah mampu disubstirikan pembuatannya dengan jalur petrokemia ini yang sejarah awalnya rata-rata itu adalah waktu itu masih fermentasi dari bahan-bahan organik ekstrak senyawa dari yang ada dulu adalah batu bara kemudian transformasi minyak dan lemak nabati itu mungkin yang nantinya untuk saat ini seperti minyak energi yang terbarukan ini kita akan kembali lagi ke arah sana gimana cara kita mendapatkan kelapa sawit dan sebagainya yang berarti untuk energi yang terbarukan selain energi listrik yang akan mungkin menggantikan energi daripada hidrokarbon ini nah kemudian sejak tahun 19 ini sudah ya sejak tahun 1939 1945 inilah perkembangan yang sangat pesat di Petrokin Yekkal yaitu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua dimana dulu kita membuat serat sintetik dari karet bahan baku untuk bahan perang itu semua dari Asia Tenggara karena kita tahu Asia Tenggara adalah menghasil produk-produk atau tanaman-tanaman karet yang sangat besar sehingga pada saat itu DuPont Company itu mengembangkan karet sintetis untuk menggantikan karet-karet yang alam yang kedua yang mempercepat perkembangan petrokemikal ini adalah harga waktu itu minyak bumi tidak sebesar yang sekarang ini jarang orang membeli minyak bumi hanya untuk sebagai bahan bakar namun di saat ini minyak bumi itu adalah bahan utama untuk petrokemikal yang menjadi bahan akhir menjadi produk-produk jati untuk kehidupan sehari-hari inilah yang menyebabkan waktu itu perkembangan itu sangat cepat kemudian setelah tahun 1945 hingga saat ini perkembangan pesat petrokemikal menjadi produk primadona dan harganya pun mulai dari gas kondensat dan crude oil itu menjadi sangat-sangat mahal sehingga dikatakan orang-orang Timur Tengah itu menjadi petrodolar itu karena memang semua dari hidrokarbon itu menghasilkan uang yang sangat tinggi next nah di Indonesia perusahaan bergenetrokan terbesar adalah masih dipegang Pertamina ini dalam bentuk perusahaan dalam negeri dalam arti punya pemerintah industri Pertamina pertama yang berbahan baku minyak dan gas antara lain yaitu kilang metanol di Pulau Bunyu Kalimantan Timur lalu kilang PTA dan kilang propilen di Pelaju RU RU3 lalu kilang paraksilen dan bensin yang dicelacap nah sekarang hilang TPP tuban yang ada di Jatimum yang sekarang ini tadinya adalah perusahaan swasta sekarang sahamnya sudah dimiliki pemerintah tapi perusahaan-perusahaan yang besar lain punya swasta itu banyak yang ada di kalau kita lihat di daerah Celegon atau Serang sana itu adalah petrokemikal semua daripada pilang hulu sampai pilang hilir salah satu yang terbesar ada tiga terbesar di Indonesia itu ada Lote Chemikal Titan kedua Petri Canda Asri Petrokemikal TBK ketiga Siamsmen Group dia juga membuka petrokemikal yang ada di Celegon ini semua rata-rata ada di Jawa Barat di Celegon semua dan yang kita tahu bahwa perusahaan asap Korea ini sudah menanamkan hampir 3,4 miliar untuk memproduksi nakta creker dengan total kapasitas hampir 22 juta ton per tahun sedangkan Canda Asri sudah menanamkan 6 miliar hingga tahun 2001 nanti dalam langkah peningkatan kapasitas produksi dan Siamsmen juga menanamkan sekitar 600 ribu juta di Celegon Banten ini masih dalam proses pengembangan inilah perusahaan-perusahaan petrokemikal yang terbesar yang nanti akan menyumbangkan devisa bagi negara kita meskipun ada pemilik sahamnya memang kebanyakan dari luar negeri semua next nah kalau kita bicara dengan petrokemikal itu kita tahu bahwa petrokemikal adalah pengolahan dari bahan baku kalau kita mengetahui sedikit membedah petrokemikal kita itu adalah petrokemikal kan produk industri yang dibagi menjadi tiga yaitu industri hulu nah industri hulu ini adalah industri yang menghasilkan produk petrokem pada saat pertama sedangkan industri antara adalah industri intermediar biasanya itu menghasilkan produk hulu setengah jadi untuk menjadi dikerahkan di produk antara menjadi produk setengah jadi kemudian dikirim lagi ke produk kilir yang menjadi produk-produk jadi kalau kita lihat dari tipe industri nya nah bahan baku petrokemikal kalau bahan baku petrokemikal itu sudah jelas yang tadi kita ketahui bahwa itu dari ada oliven ada aromatik dan ada gas sintetik atau pegas nah gas sintetik atau pegas ini ini adalah kandungannya biasanya dari gas-gas bumi yang dari C1 sampai C4 sedangkan kondensat itu adalah dari C5 sampai C16 sedangkan nafta nafta itu adalah hasil daripada penyulingan daripada minyak bumi yang mempunyai ikatan C6 sampai C12 nah ini adalah sumber bahan baku yang dipergunakan untuk petrokemikal dan manfaatnya apa kita jelas-jelas baik produk petrokemikal ini bisa untuk industri pupuk untuk industri serat sintetis industri bahan plastik aditif deterjen karistetis zat warna sohven industri dan sebagainya nah kebanyakan dari gas gas sintetis ini atau pegas ini itu banyak saat ini dipergunakan untuk industri-industri di pupuk ya karena dimana hasil dari CO dan H hidrogen dan CO ini itu yang nanti ditangkap menjadi amonia menjadi orea dan sebagainya next nah sekarang bagaimana sih peran laboratorium kilang di petrokemikal ini kita coba untuk membahas berkaitan dengan fungsi dari laboratorium sendiri ini laboratorium dapat diistilahkan kalau di kilang kita itu sebagai mata kilang ya dalam mata kilang artinya pelaksanaan operasional kilang itu selalu dilihat hasilnya itu dari laboratorium sehingga dari raw material proses sampai hasil final product itu adalah kita tahu bahwa ini produk ini bagus raw material ini bagus itu adalah dari hasil analisa laboratorium sehingga laboratorium itu sangat penting untuk supporting terhadap operasional khususnya di kilang nah laboratorium harus selalu berkomitmen untuk menyediakan layanan pengujian laboratorium yang berkualitas dan memberikan suatu jaminan untuk memenuhi keperluasan pelanggan ini komitmen daripada hampir seluruh laboratorium next nah dalam hal ini laboratorium kalau saya lihat itu adalah laboratorium itu dari sudut pandang dan peran laboratorium itu kita bagi sebagai dua yaitu secara makro global dan secara mikro atau spesifik nah laboratorium secara makro yang kita anggap sebagai makro itu adalah fungsi dari laboratorium kita tahu bahwa laboratorium itu berbagai macam bentuknya atau berbagai tipenya laboratorium ada fungsi laboratorium sebagai R&D ada fungsi laboratorium lingkungan ada fungsi laboratorium pengujian ada fungsi laboratorium kalibrasi dan ada fungsi laboratorium lainnya dan ini saling keterkaitan satu sama lain kita ambil contoh sebagai sebegut fungsi laboratorium R&D fungsi laboratorium R&D ini biasanya menaungi beberapa beberapa kilang seperti yang ada saat ini adalah PTC yang ada di Pertamina laboratorium di Pulau Gadung laboratorium ini hanya mengelakukan kegiatan memberikan kontribusi terhadap kebutuhan bahan kimia yang dihasilkan untuk memanfaatkan setahat menunjang kebutuhan manusia diharapkan dapat dihasilkan produk baru yang lebih memberikan defisial lebih tinggi jadi fungsi laboratorium R&D itu biasanya adalah mencari terobosan terobosan solusi menciptakan energi yang terbarukan menciptakan produk-produk pembokemikal yang baru lalu mencari terobosan sumber daya bahan yang bisa dipakai untuk ini ini adalah fungsi laboratorium R&D selain itu juga mencari terobosan untuk mencari terobosan untuk mengurai sisa-sisa sampah daripada bahan-bahan petrokemikal ini kita tahu bahwa sampah plastik itu sangat banyak yang belum bisa terurai di dunia ini salah satunya adalah mencari terobosan seperti ini yang dilakukan oleh laboratorium di R&D masih banyak lagi yang inginkan yang kedua laboratorium lingkungan ini juga fungsinya berbeda laboratorium lingkungan biasanya adalah untuk menangani dampak limbah industri petrokemia dengan menganalisa limbah sebelum dibuang agar tidak merusak ekosistem biasanya laboratorium kimia ini ada yang swasta ada yang negeri ada yang punya pemerintahan yang ini yang mengontrol ekosistem atau mengontrol buangan-buangan limbah dari industri-industri atau buangan dari B3 yang kedua menanggungi limbah gas yang disebabkan dari hasil samping industri pentrokemikal ini hampir sama juga fungsinya adalah mengontrol baik dari gas limbah cair maupun limbah padat ini fungsi laboratorium lingkungan yang kedua laboratorium lingkungan juga akan menganalisa dampak lingkungan apabila ada perusahaan atau ada proyek perusahaan untuk membangun kilang baru mereka harus melihat kondisi laut kondisi air sumur kondisi air permukaan kondisi lingkungan setelah udara di sekitarnya ini yang fungsi dari laboratorium di lingkungan secara global yang ketiga ini fungsi laboratorium menguji memberikan kontribusi terhadap jaminan mutu melakukan pengujian bahan proses dan produk dilakukan melalui berbagai metode sesuai dengan jenis spesifikasinya fungsi laboratorium penguji inilah yang biasanya ada di kilang kilang jadi tidak semua kilang itu mempunyai fungsi R&D tidak semua kilang mempunyai fungsi laboratorium lingkungan tapi fungsi laboratorium penguji setiap kilang harus ada karena itu adalah sebagai matanya operasional di kilang untuk menunjang semua laboratorium yang di atas tadi kita juga diperlukan laboratorium kalibrasi yaitu merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur yang sesuai dan rancangannya kemudian kalibrasi bisa dilakukan dengan membandingkan suatu standar berhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang terserkifikasi jadi laboratorium kalibrasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa alat-alat yang dipergunakan baik di laboratorium R&D laboratorium lingkungan atau laboratorium penguji ini terkalibrasi dan laboratorium kalibrasi ini harus mempunyai link terhadap laboratorium yang terkalibrasi internasional apakah itu nanti ISO-nya atau minimal laboratorium yang ada di Indonesia kalibrasi di Indonesia ini harus mempunyai Komite Akreditasi Nasional ini yang ada di kita secara makro mungkin itulah bentuk peran fungsi daripada laboratorium yang ada kembali lagi yang saya berikan nilai positif daripada produk adanya industri petrokemikal itu antara lain adalah menambah kebutuhan nasional menambah pemakaian devisa negara dan sebagainya namun ada yang harus kita perhatikan yaitu limbah inilah peran laboratorium apakah bisa mengurai limbah-limbah tersebut kalau kita lihat data statistik internasional dimana dari tahun 1950 sampai 2015 ini peningkatannya sangat signifikan dari 2.500 juta ton per tahun kenaikannya menjadi 3.500 juta ton per tahun ini sangat signifikan kalau kita lihat ini apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh laboratorium saat ini itu yang harus jadi perhatian bersama kemudian apa sih produk yang menyumbangkan limbah tertinggi yaitu kebanyakan adalah packaging ini adalah plastik packaging entah itu dari fiber ataupun dari plastik rumah tangga dan sebagainya kebanyakan itu adalah dari polipropylen dan polietilen yang menyumbangkan limbah terbesar kalau kita lihat kalau kita lihat bahwa subang sih limbah terbesar dari negara di dunia China memang menyumbangkan sangat besar 59,8 juta ton per tahun Amerika dan sebagainya Indonesia Indonesia menyumbangkan juga cukup tinggi kalau di negara ini yaitu sekitar 5,05 juta ton per tahun nah dari beberapa negara yang menyumbangkan produk limbah yang terbesar ini hanya beberapa negara yang melakukan sistem daun ulang atau meresikal kembali limbah-limbah tersebut nah tiga negara sistem pengolahan sampah terbaik itu ada di Jerman Korea Selatan dan Sweden ini yang saya dapat dari jurnal Kompas ya sedangkan China Amerika dan yang lainnya ini masih belum apa ya menyumbangkan teknologinya untuk mengurai limbah-limbah daripada petrokemikal ini next nah dalam peran laboratorium kita tahu bahwa limbah yang ada di di kita yang dihasilkan itu ada tiga tipikal limbah yaitu limbah gas limbah cair limbah padat nah untuk melakukan atau menetralisasi limbah-limbah ini biasanya dikilang itu kita kalau limbah gas itu kita mengabsorb ya misalkan gas SO sulfur ya sulfur SO2 dan sebagainya itu bisanya kita asop sebelum dibuang kita asopsikan dengan garam-garam citrat sehingga asam sulfat asam asam yang dihasilkan maksudnya asam SO2 yang beriaksi dengan garam nitat itu akan membentuk menjadi garam sulfat sehingga asam citrat hasil samping by-product ini bisa diterima di alam begitu juga limbah cair limbah cair itu bisa kita lakukan secara fisika kimia secara biologi secara fisika seperti grafimetri yaitu misalkan minyak minyak bumi yang tercampar dengan air itu bisa kita pisahkan dengan pengendapan dimana lapisan atas kita ambil lapisan air kita kembalikan ke alam dan sebagainya lalu dengan fluktasi atau dengan ngeflokan dengan kimia tertentu jadi dia terikat kemudian dengan stripping dengan absorber dan sebagainya ini ini proses-proses yang ada di laboratorium biasanya kita mengeksperikan dengan pilot frame lalu secara kimia kita gunakan dengan oksidasi koagulasi netralisasi atau resipitasi kemudian secara biologi seperti biasa kita melakukan bantuan bakteri mengurai aerob dan aerob nah limba padat khususnya limba padat ya yaitu ada dua biasanya dengan resikel bahan PET atau PPC dilakukan proses kembali menjadi barang-barang yang baru lagi misalkan bekas minuman kita jadikan kita olah kembali menjadi bentuk bak atau dan sebagainya yang kedua adalah dengan cara perolisa seperti limbah-limba plastik itu kita kumpulkan dan itu bisa diolah menjadi bisa diubah lagi menjadi fuel oil diubah lagi menjadi minyak bakar nah ini banyak dilakukan di rumah-rumah ataupun di industri mengubah limbah-limbah tersebut menjadi fuel oil nah itu tapi efek daripada ini juga ada ekosistem yang harus diperhatikan juga nah perlunya laboratorium ini untuk mencari terobosan-terobosan terbaru berkaitan dengan limbah-limba ini itu harus bisa diterapkan kembali next nah sekarang kalau kita lihat fungsi laboratorium spesifikasi yang jelas tadi fungsi spesifikasi adalah fungsi laboratorium sebagai laboratorium penguji laboratorium penguji adalah spek spesifikasinya adalah seperti biasa bahwa kita melakukan sampling dan melakukan preparation sample pengukuran olah data meskipun hasil namun semua ini harus tersatum dalam satu metode alat sarana sunupaya manusia dan manajemen ini yang mendukung untuk hasil ini adalah benar sehingga kita mengeluarkan data untuk jaminan mutu atau data yang benar dalam memberikan informasi ke pelanggan kita atau ke proses itu sudah dapat dilakukan atau dapat dipercaya itu adalah spesifikasi fungsi laboratorium dari laboratorium pengujian baik itu di petronium baik itu di petrokemikal fungsinya adalah seperti berikut next nah hubungan tadi kita bedah lagi bahwa disini kita akan melakukan fungsi daripada aktivitas operasional yang disini dari sampling lalu dari prepare sample pengukuran dan olah data ini tidak harus terfokus pada lima item ini dari manajemen laboratorium harus bisa mengendalikan metode uji sebelum kita melakukan analisa kita harus mengetahui dulu metode ujinya itu dari mana dan dapat terus yaitu memastikan untuk metode uji ini sesuai dengan persyaratan standar internasional atau persyaratan nasional itu bisa dari ASTM bisa dari UOP bisa dari GIS bisa dari IP atau bisa dari sumber-sumber lain yang telah terbukti metode pengujiannya kemudian dari peralatan nah dari peralatan juga harus kita lakukan peralatan yang mendukung metode ini metode ini oh sorry mohon maaf sebentar ya agak serak dari peralatan uji ini adalah peralatan mendukung metode uji mempunyai limit detection yang dipersyaratkan anggaplah sebagai contoh kita menganalisa suatu metal konten itu bisa berbagai macam alat yang dipergunakan yaitu bisa pakai AAS bisa pakai ICP bisa pakai spektrum fotometer kita harus mengetahui limit detection daripada alat tersebut nah alat ini berhubungan perat dengan metode uji berapa sih yang diperbolehkan untuk produk yang kita tentukan ini adalah harus ada sinkronisasi kemudian sarana dan bahan referensi atau sering kita sebut sebagai bahan kemikal atau bahan untuk menguji bahwa alat ini adalah bagus yaitu CRM sertifikat material ini harus terkelosur di NIST ini ini pun harus berkesinambungan ini sama antara pelat uji dan sarana referens juga harus ada sinkronisasi kemudian yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia sumber daya manusia adalah seorang personil analisis harus memiliki skill dan kompetensi yang memadai dalam melakukan uji seorang tester atau chemis itu hampir sama kalau saya lihat saat ini itu hampir sama dengan seorang harus mempunyai rasa seni harus mempunyai rasa menjiwai terhadap analisa tersebut karena tanpa kita mempunyai insting terhadap analisa yang akan kita lakukan kemungkinan besar kita akan menjadi robot tidak menjadi seorang analis sebagai contoh kita mengetahui bahwa produk tipikal suatu produk itu pasti ada anggaplah sebagai produk bensin seorang analis harus mengetahui oh iya bensin ini mempunyai density adalah sekian kemudian ada sampel bensin begitu dia cek melakukan analisa density kok menjemang jauh bukan langsung melakukan laporan tapi harus mencoba apa penyebab ini kita cek duplo atau triplo memastikan bahwa ini benar-benar produk bensin atau bukan nah inilah yang harus mempunyai jiwa seorang analis atau seorang ya kerennya itu kayak art seni yang harus dipunyai oleh personel dari sumber daya manusia di orang laboratorium ini next nah disini adalah fungsi dari manajemen laboratorium ini adalah membawai semua dari produk dari item item keempat item tersebut nah sekarang peseratan manajemennya apa sih nah itulah yang ada dalam ISO 17025 kalau kita masuk ke ISO 17025 yaitu berkaitan dengan laboratorium disitu ada peseratan sebagai manajemen laboratorium yaitu salah satunya mulai dari 10 item klausal yang ada ini harus kita lakukan mulai dari harus ada organisasi sistem manajemen gimana pengenalan kendalian dokumennya gimana kaji ulangnya sampai kaji ulang manajemen ini harus tetap dilakukan sehingga harus ada tri-splitinya sehingga data yang dihasilkan oleh laboratorium itu benar-benar valid dan dapat tertelusur sedangkan untuk peseratan teknis ya peseratan teknis hampir sama juga yang lain-lain yaitu secara umum personilnya harus sumber daya manusia gimana lalu kondisi lingkungan di laboratorium harus apa lalu metode pengujian validasi dan bagiannya itu ada di dalam ISO 17025 mungkin ini tidak perlu saya perpanjang mungkin bisa banyak rekan-rekan bisa melihat atau bisa googling di internet namun yang jadi tekanan saya sebagai seorang laboratorium filosofi jaminan mutu inilah yang harus jadi dasar untuk mendapatkan hasil yang terbaik dimana seluruh kegiatan operasional organisasi atau dalam hal ini adalah laboratorium tidak asal betul saja tetapi harus betul sejak awal ini harus kita tekankan yaitu tidak asal betul saja ya tapi harus betul sejak awal nah filosofi ini selalu kita tanamkan pada personil-personil yang ada di laboratorium khususnya untuk menanggul khususnya untuk mengoperasikan laboratorium tetrokemikal sebagai contoh konsepnya gini mungkin kalau kita lihat di ISO katakan apa yang Anda lakukan jadi kita mengatakan apa yang akan dilakukan implementasinya apa kita harus mempunyai dokumentasi seluruh proses yang akan kita lakukan kemudian lakukan apa yang Anda katakan jadi setelah kita punya dokumen kita lakukan apa yang akan kita lakukan implementasinya kita ikuti seluruh dokumen ikuti seluruh dokumen yang kita buat yaitu SOP atau TKO yang kita buat itu harus kita jalankan sesuai itu kalau itu terjadi penyelewengan itu pasti hasilnya akan tidak baik yang ketiga tunjukkan apa yang yang tunjukkan apa yang sudah lakukan jadi kita harus memberikan action yaitu semua yang kita lakukan harus ada tercatat ada terekam sehingga hal ini bisa ter tercover seandainya terjadi komplain dan sebagainya yang terakhir kasih ulang dan tingkatkan bagaimana bagaimana cara kita mengetahui bahwa kerjaan kita itu bagus atau enggak yaitu kita melakukan implementasinya dengan melakukan audit audit itu bisa dilakukan dengan internal kita sendiri atasan kebawahan atau audit dari eksternal dilakukan untuk kesamaan kemudian apa yang kekurangan kita kita lakukan tindakan preventif dan korektif jangan sampai hal yang pernah kita lakukan salah tapi terus berlanjur salah tapi harus dilakukan korektif dan dilakukan pencegahannya yaitu dengan meningkatkan sistem secara konsisten dan silamungan nah sistem ini sebenarnya sudah ada sejak dulu dengan melakukan plan do check action atau kita kenal sering kita kenal sebutan PDCA kita harus melakukan rencana dulu setelah kita melakukan rencana kita lakukan rencana tersebut setelah rencana tersebut berjalan kita cek apakah benar atau enggak baru dilakukan actionnya baru rencana lagi itu akan berkesinambungan dalam filosofi ini next ini sekedar informasi kalau di laboratorium TPPI jadi sistem yang analisa yang ada di laboratorium TPPI ada sebagai berikut personil ini ada akan mengambil sampel yang diambil dari shelter-shelter hilang jadi mengambil sampel untuk di TPPI seharusnya memang dari laboratorium tapi di saat ini karena close system di pengambilan sampel itu diambil oleh perkan-rekan operasional di lapangan dan akan dikumpulkan pada shelter kemudian sampling man dari laboratorium akan mengambil mengkolek sampel-sampel tersebut kemudian dibawa ke laboratorium setelah sampai di laboratorium sampel akan dilakukan pengecekan secara visual oleh seorang analis apakah bentuknya ini ini layak tidak untuk dianalisa dan sebagainya ini biasanya apakah kesalahan pengambilan atau salah botol atau salah teks ini akan dilakukan oleh cek awal oleh seorang analis kemudian sampling ini akan didistribusikan ke masing-masing personil di kita itu ada empat laboratorium pengujian di mana disini ada laboratorium gas kromatografi kita mempunyai sekitar 24 gas kromatografi untuk mendukung produk petrokemikal kemudian laboratorium instrumen ini untuk menganalisa produk-produk seperti destilasi density electricity lalu sulfur konten mercury konten dan sebagainya kemudian ada laboratorium petroleum kalau petroleum adalah untuk flashpoint dan sebagainya kemudian laboratorium water laboratorium water ini adalah untuk mendukung laboratorium support nah dari data yang dihasilkan dari setiap laboratorium ini akan masuk ke dalam server phd kalau mungkin kalau di laboratorium itu ada lims kalau kita pakai server di phd kemudian sebelum produk ini kita data produk ini kita sharingkan atau kita lepas ke operasional tugas kepala jaga atau laboratorium supervisor ini untuk mengontrol semua apakah tren daripada hasil data ini sesuai atau ada yang menyimpang nah kalau hal ini menyimpang mereka akan menginformasikan kembali ke sini untuk melakukan mengecekan ulang atau resampling ulang tapi kalau sudah dianggap bahwa produk kita sudah apa hasil analisa itu sudah benar atau bisa dipertanggungjawabkan maka segera di launching user dalam hal ini baik COA atau separate analysis atau data-data stream semua diberikan langsung ke server ini ini adalah sklumit flow kerja di laboratorium TPPI nah ini adalah produk-produk yang ada di TPPI untuk petrokemikal yaitu salah satunya adalah produk paraksilin paraksilin itu secara teknik warnanya cernih putih bersih kayak air benzene benzene juga sama toluen hampir sama orthosilin juga sama ini senyata-senyata BTX produk-produk ini yang menjadikan bahan untuk petrokemikal ya bahan petrokemikal untuk menghilir nantinya sedangkan heavy aromatik ini adalah produk yang sisa produk atau sisa destilasinya bagian bottom nah ini apakah dibuang tidak produk ini kita pergunakan kembali untuk bahan bakar biasanya kita campur ke dalam MFO BFO karena kandungan heavy aromatnya tinggi sehingga mempunyai nilai bakar yang tinggi pula next nah ini spesifikasi dan tipikal produk dari TPPI kita tahu spek penjualan kita adalah seperti ini spesifikasi ada density nya color nya ini metode yang harus kita lakukan sesuai dengan metode yang diberikan oleh atau diminta oleh customer atau secara internasional memang ini yang diminta oleh customer produk kita rata-rata untuk density oke ini rank yang untuk density adalah untuk benzene untuk paraxiline adalah 0,864 sampai 0,866 nah ini tipikal produk kita rata-rata di 0,865 masih masuk semua yang terpenting adalah paraxiline purity yang diminta untuk pasar dunia adalah 99,7 kita bisa menghasilkan 99,8 atau bahkan 99,9 sedangkan impurities nya seperti ini untuk non-aromatic 0,2 0,3 0,1 ini adalah maksimum spek dan rata-rata kita masih di bawah daripada hasil yang ada kemudian produk benzene produk benzene juga ambil sama produk kita masih di bawah daripada spek produk kita masih di atas daripada spek yang ada kemudian produk ortosiline ortosiline ini biasanya dipakai untuk untuk kilang di pond yang tadi salah satu punya sodara TPPI yang ada di Kersik Petro Uksu oke kemudian toluen nah toluen ini sebenarnya toluen ini bisa dijual namun saat ini kita tidak memberikan tidak menjual keluar tapi permintaan dunia itu adalah speknya sebagai berikut rata-rata non-aromatiknya adalah maksimum 1,3 asid pascalornya tidak boleh lebih dari 2 lalu asid diterinya sekian lalu copper corrosion nya itu harus 1 sulfurnya itu tidak boleh lebih dari 1 ppm dan seterusnya namun karena kita tidak memprosy kita tidak menampilkan tipikal daripada produk toluen kita nah yang terakhir adalah spesial produk GV aromatik karena heavy aromatik ini bukan produk akhir atau produk sisa produk ini biasanya hanya sebagai campuran untuk produk pembuatan pencampur untuk petroleum untuk bahan bakar biasanya untuk MFO atau fuel oil demikian sedikit gambaran fungsi laboratorium di TPPI atau fungsi laboratorium secara umum mungkin ada pertanyaan kembali Pak Jovina ya Pak terima kasih pemoparannya Pak ini ada pertanyaan dari kolom GNA dari yang pertama Pak anonymous attendee ini izin bertanya Pak seberapa besar sih peluang bagi wanita lulusan refinery engineering untuk bisa bergabung ke industri kilang TPPI tuban karena dari hipotesa saya yang mendominasi industri kilang yang mayoritasnya pria terima kasih Pak baik ini Tidak begitu juga memang pabrik kimia itu identik petrokimia atau petroleum itu identik kebanyakan adalah namun satu hal yang diinikan mengapa sih kok perempuan itu seperti perbedaan gender ini jadi masalah sebenarnya tidak banyak engineering kita itu adalah perempuan dan di laboratorium pun adalah ada perempuan jadi peluang untuk ke arah sana itu cukup besar namun secara kodratnya kalau kilang kilang kalau perusahaan RU atau kilang itu rata-rata kan pekerja kontinus ada sip-sipan inilah yang kadang-kadang menginginkan yang sip itu kalau perempuan itu agak gimana kalau di kilang mungkin ada masih agak abu kami lihat perempuan itu berangkat jam sekian malam dan sebagainya namun tidak menutup kemungkinan sekarang ini yang untuk engineering di TPPI itu banyakkan perempuan dan kalau dia di laboratorium mungkin yang hanya di D bukan di sip itu mereka adalah perempuan jadi tidak perlu khawatir bahwa perempuan itu juga mempunyai kesempatan yang sama dengan pria itu Mbak Anies oke Pak Cepita ya Pak ini ada yang mau bertanya lagi Pak bertanya secara langsung ini ada Nofri Kak Nofri silahkan Kak untuk untuk teman-teman yang lain peserta BIMTEK jika ada yang mau ditanyakan silahkan bisa langsung ke kolom Q&A atau langsung raise hands saja agar kami dapat beri kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Bapak Narasumber untuk untuk Kak Nofri oh mungkin Pak ini Kak Nofri sedang terkendala jaringan iya Pak iya jadi kalau kita bisa ke pertanyaan yang sebelumnya Pak dari Lian Muhammad Politeknik Negeri Bandung izin bertanya sikap yang dari TPPI sendiri terhadap sumber daya gas yang digadang-gadang sebagai salah satu sumber potensial terbesar di Indonesia seperti apa apakah akan diolah apakah fasilitas existingnya sudah memadai mungkin gas yang dimaksud ini Pak gas yang yang ini Pak seperti yang di yang akan dibangun kalau tidak salah di Blok Marsial mungkin gas yang seperti itu yang dimaksud mungkin baik sekedar mungkin untuk saat ini mungkin ya produktif TPPI untuk kita kan kilang Mbak ya jadi bukan Mbak Rian bukan referneri jadi kita tidak menghasilkan gas sebenarnya mungkin yang dimaksud gas yang yang ada yang mau yang ada di cepu ini ya yang jadi mungkin yang jadi ada kontrak rencana kontrak kerjasama antara PGN dengan TPPI berkaitan dengan gas atau mungkin itu yang dibaca oleh Mas Rian tadi itu akan bisa jelaskan bahwa memang untuk meningkatkan kilang atau mengoperasikan kilang kita perlu energi salah satu energinya adalah kita menggunakan CTG yaitu menggunakan generator dimana untuk menghasilkan power kita menjengkan generator saat ini kita menggunakan generator itu dengan bahan bakar fuel yaitu kerosin dimana harga kerosin dibandingkan dengan harga gas itu adalah lebih efesien menggunakan harga gas karena kerosin itu nantinya bisa dipergunakan untuk after rencana TPPI untuk menggunakan gas yang dari PTG dari gas negara ini ini yang akan dilakukan itu sudah menjalani kontrak kerjasama dan evaluasi seberapa jauh nanti pemanfaatan gas ini bisa dipergunakan oleh TPPI untuk menggantikan fuel mungkin itu yang yang dipertanyakan oleh Mas Rian sedangkan kalau gas yang dihasilkan oleh TPPI adalah masih gas sisa-sisa bakar yaitu metan dan etan saja yang tidak tertampung masih dibakar ini hanya sebagian kecil fuel gas dari metan dan etan ini yang dipergunakan kembali untuk DCTG gitu mbak terima kasih pak untuk selanjutnya untuk Mas Nofri kita ingin mengajukan pertanyaan namanya Mas Nofri tampaknya sudah keluar pak mungkin terkendala jaringan mungkin yang lain ada pertanyaan lagi bisa langsung raise hand atau di chat ke kolom Q&A nanti akan saya bacakan dan dijawab mungkin sambil menunggu pak yang lain memikirkan pertanyaan mungkin ada yang mau bapak tambahkan baik mungkin sekedar info saja mungkin rekan-rekan daripada yang ingin melihat secara langsung petrokemikal dan sebagainya bisa kontak saya ataupun mungkin bisa ke HRD untuk kunjungan ke perusahaan atau gitu itu bisa dilakukan sebenarnya khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun partifisan yang ikut dalam apa ya ikut dalam acara ini ya nah kami harapkan mungkin selain mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya sampaikan secara langsung mungkin ingin discuss di luar acara ini mungkin bisa menghubungi email kami atau kontak kami oke lah saya akan senang untuk diajak diskusi untuk perkembangan teknologi ataupun apa yang perlu kita kembangkan selanjutnya itu pada Mas Restu iya Pak ini ada pertanyaan dari Mas Restu Ageng untuk Mas Restu Ageng dipersilahkan Silahkan Mas Restu mungkin itu masih spekulnya Mas Restu mungkin masih tertutup Mas Restu bisa di-unmute dulu Ya Pak Mas Restu Sudah Mas Restu tadi kelihatannya ketutup iya Pak makasih Pak atas waktunya Pak untuk kan saya dari mahasiswa pemakam dikas untuk kunjungan ke TPPI itu dari secara mandiri apakah itu boleh Pak diperbolehkan baik sebaiknya Mas Restu kalau untuk kunjungan ke TPPI itu pakai surat resmi dari Stemigas karena di sisi lain kita tidak ada aturan tertentu yang apalagi kondisi pandemik seperti ini itu agak sulit untuk pengunjungan secara mandiri tapi secara ini mungkin kalau hanya sebagai ketemu kita ingin tapi hanya sebagai apa ya dengan kata lain Pak saya ingin berkunjung ke sana bisa nggak komunikasi ya mungkin bisa lah tapi harus komunikasi dulu dengan kami-kami maksudnya kalau mau ke laboratorium ataupun ke proses nanti akan kita konfirmasikan kembali itu Mas Restu Baik Pak makasih Oke terima kasih Mas Restu selanjutnya Pak ada lagi ada dari Jimmy Andrean yang tadi Pak selamat sorry Pak saya Jimmy Andrean dari Universitas Bayangkara Ijin bertanya Pak tadi sudah saya tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik atau sifat toluen jadi saya pernah mencoba praktek menggunakan toluen dan saya tahu toluen sangat korosif dan berbahaya bagi tubuh karena terlalu menyengat baunya apakah ada pelarut lain yang bisa digantikan untuk toluen yang Bapak ketahui terima kasih baik Mas Jimmy karakteristik toluen saya masih ada banyak sih tipe solfen yang dipergunakan untuk pelarut cuma kembali lagi produk hasil apa yang mungkin dapat Anda pergunakan untuk pelarut tersebut banyak untuk selain toluen kita juga ada bisa menggunakan naftan atau leg nafta atau sweet nafta itu juga semuanya adalah pelarut cuma goalnya kita sedang melarutkan apa itu harus kita perhatikan dulu soalnya tidak semua tipe pelarut anggap sebagai contoh kita mau melarutkan bahan baku cat semua bisa melarutkan pakai leg nafta bisa pakai nafta bisa pakai toluen bisa pakai metanol bisa pakai ester bisa namun goalnya kalau kita pakai leg nafta atau nafta ini akan lebih lama keringnya dan akan lebih menyelember atau apa kemudian kalau pakai toluen ini semua bahan kimia pasti ada pergunaannya dan ada sinkronisasinya kalau masalah kembali lagi toluen memang mempunyai bau yang khas namun toluen itu tidak begitu membahayakan dibandingkan dengan bensin atau dengan anggap benzen bensin itu kelihatannya tidak bau tapi juga sebagai pelarut tapi kalau kena dalam tubuh itu menjadi karsionogenik nah itu kita juga harus tahu MSDS daripada setiap material atau sat kimia yang akan kita gunakan untuk pencampuran nah itu dipastikan dulu karakteristik toluen ini memang seperti itu namun juga dengan untuk pelarut apa sih yang mungkin mas Jimmy bisa ini kan mungkin pelarut goalnya itu pelarut apa itu yang harus dikomunikasikan mungkin kalau lebih lebih di luar ini mungkin kita bisa discuss saya mau bikin pelarut apa nah itu yang bisa kita lakukan nanti bisa kita coba atau kita trial dengan solvent-solvent lain itu mas Jimmy ya ya Pak terima kasih gimana Mas Jimmy mungkin kalau pertanyaannya masih ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand kami pertemukan langsung dengan Bapaknya sambil menunggu Mas Jimmy nih kita ada pertanyaan lagi Pak dari yang pertama lagi anonymous attendee untuk laboratorium farmasi yang digunakan dalam penelitian Mijas ini standar apa saja yang diperlukan untuk kompetensi pekerjaannya pekerjanya terutama farmasi dan ATLM baik kalau untuk farmasi laboratorium farmasi adalah laboratorium yang lebih ketat yang jelas laboratorium farmasi itu good laboratorium laboratorium apa ya namanya itu aduh lupa saya juga jadi intinya gini kompetensi yang untuk laboratorium farmasi pasti akan berbeda dengan laboratorium di petrokemika karena waktu laboratorium farmasi itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung sehingga good laboratorium systemnya itu benar-benar menjadi concern nah persyaratan-persyaratan yang ada untuk laboratorium farmasi itu akan berbeda dengan di ISO 9702025 pun laboratorium farmasi itu mempunyai apa syarat-syarat yang sangat ketat berbeda dengan laboratorium yang ada di pengujian kilang-kilang karena pada dasarnya laboratorium farmasi itu adalah berhubungan dengan human untuk finish produknya nah untuk persyaratannya mungkin secara detail mungkin belum bisa saya inikan ya mungkin kita bisa discuss di luar ini ya Pak ini ya karena banyak sih persyaratan-persyaratan untuk laboratorium farmasi menjadi laboratorium yang terbaik gitu gitu ya Pak Jini iya Pak terima kasih ini pertanyaan lanjutan dari Mas Jimmy yang tadi Pak kalau untuk pelarut tekstil bagaimana Pak oh baik yang dipergunakan untuk pelarut tekstil ya benar Mas Jimmy memang untuk pelarut tekstil memang sebenarnya memang paling bagus itu memang toluen ya toluen ini memang sangat bagus untuk tekstil dan mempunyai harga yang sangat lebih ini namun untuk toluen ini kan mempunyai keterbatasan untuk supply ya ada beberapa pelarut yang digunakan untuk pelarut tekstil itu mungkin senyawa-senyawa yang mengandung metanol atau ester ya itu bisa juga jadi pelarut pelarut ini tapi kalau dari bahan kimia hulu itu bisa menggunakan nafta Mas nafta itu juga sangat bagus untuk pelarut tekstil khususnya saya tangkap ini tekstil adalah untuk zat warnanya ya Mas ya nah itu sangat bagus karena ininya sangat apa ya bentuknya itu kalau kita pernah mencoba pelarut tekstil itu apa itu namanya lebih komposisinya itu lebih lebih tidak mengubah warna nantinya mengembarkan bentuk warnanya yang lebih inilah biasanya kan ada pelarut yang itu akan merubah komposisi warna dan sebagainya kalau menurut saya itu ada dua ya nafta ataupun selain solvenit nafta mungkin nafta yang masih dibandingkan dengan tolwen itu antar dua itu mas nafta atau tolwen kalau menurut saya untuk sebagai tapi kan baunya tidak begitu menyengat sebenarnya nafta pun hampir sama baunya dengan tolwen kalau hanya itu bau atau mungkin gini mungkin bisa kita tracing lagi mas nanti cari trial-trial kami berkaitan dengan solven tersebut tersebut terima kasih ini ada sambungan lagi dari mas jimi yang tadi apakah ada efek samping efek samping lain jika menggunakan pelarut tersebut baik sebenarnya efek samping daripada nafta ini mungkin untuk pengeringannya itu agak lebih lama dibandingkan dengan tolwen kalau saya lihat karena di sisi lain efek yang bersifat bersifat terhadap human-nya itu tidak begitu signifikan antara nafta ataupun tolwen itu sama-sama tidak mempunyai merusak dalam tubuh manusia terlalu tinggi beda dengan yang bersifat seperti bensin yang sebagai pelarut itu akan bisa menyebabkan karsinogenik dan sebagainya begitu Mbak oke Pak terima kasih ini Pak ada yang mau tanya tapi bukan pertanyaan ini dari Pak J.P. Moran Ki HSE ini oke Pak ditunggu diskusinya dan banyak juga yang mau ditanyakan tentang ISO 1725 Laburni oke Pak J.P. mungkin ke ISO 1725 mungkin itu kita harus diskusinya agak panjang karena materi yang di 1725 itu menyangkut menyeluruh nantinya dari mulai organisasi sampai terakhir itu konten terhadap apa take action daripada hasil-hasil produk kita dan itu 17.025 itu ada uji korelasi uji produk uji profesiensi dan sebagainya harus kita lakukan kita tunggu Pak ini ini Pak siapa tadi Pak oke Pak mungkin yang lain ada pertanyaan lagi bisa langsung raise hand atau chat ke kolom Q&A kami masih membuka sesi pertanyaan Bapak juga kayaknya narasumber kita masih dengan siap menjawab semua pertanyaannya jadi sekali lagi jika ada yang ingin masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan boleh langsung raise hand atau chat di kolom Q&A mungkin Pak sambil menunggu ada yang mau bertambahkan iya ini saya lagi baca chatnya dulu Pak silahkan tentang ya Mungkin di tahun-tahun depan, kita mungkin banyak sekali membutuhkan tenaga-tenaga ahli, khususnya dari rekan-rekan siswa, baik dari STEM dan lain, mungkin bisa memberikan sumbangsi terhadap perjalanan daripada PPP ini, sehingga, jujur saja, mungkin laboratorium saat ini kesulitan untuk mencari sumber daya manusianya, yaitu mencari sumber daya yang harus menjadi tepat guna atau langsung terpakai. Ini yang belum saya lihat, belum kita dapatkan. Karena jujur saja banyak yang dari luar, khususnya dari arah Jawa Barat, kan paling banyak analis itu ada di Jawa Barat, saya lihat itu. Itu tidak mau ke Jawa Timur, saya tidak tahu apakah karena jauh dari keluarga atau tidak. Nah, kemarin kami harapkan mungkin STEM bisa memberikan prodi baru untuk seorang analis atau prodi untuk kimia analis khususnya untuk laboratorium. Nah, prodi inilah yang nantinya mengingat Tuban adalah merupakan proyek terbesar. Proyek terbesar, di situ ada Pertamina, RCC yang akan dibangun baru, lalu pengembangan dari petrokemikal, dari hulu ke hilir, itu membutuhkan seorang tester atau seorang analis. Nah, hal-hal inilah yang harus ditangkap oleh institusi pemerintah, khususnya bagi pendidikan, itu membuka peluang-peluang hal tersebut. Hal ini saya lihat masih dari tingkat SMK saja yang mulai mengembangkan sistem analis. Cuma secara global, kita memerlukan seorang chemist yang bisa melakukan pengembangan atau melakukan pemikiran-pemikiran terobosan terbaru untuk produk-produk dan untuk menangani limbah-limbah yang terjadi. Nah, fungsi daripada seorang engineering dan chemist, itu harus bisa searah atau sinkron. Nah, yang ini yang mungkin bisa ditangkap oleh pihak kampus, tidak hanya mendidik seorang engineering saja, tapi juga mendidik seorang chemist. Yang selama ini mungkin antara teknik kimia sama kimia murni itu akan berbeda secara umumnya. Harusnya dalam industri nanti antara teknik kimia sama kimia murni, antara riset development dengan penerapan di lapangan, itu harus sinkron. Nah, kami harapkan mungkin hal ini bisa ditangkap oleh pihak kampus untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Itu harapan dari saya, karena jujur kita juga kesulitan mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai integritas yang tinggi untuk pengembangan pemikiran-pengembangan secara pengembangannya untuk sebagai riset development atau sebagai development. Itulah, Pak. Janita. Siap, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali yang Bapak sampaikan. Ini bisa buat teman-teman peserta juga dalam menganalisa, teman-teman peserta dalam menganalisa peluang pekerjaan yang akan datang, Pak. Bisa sangat baik sekali. Mungkin, Pak, karena tidak ada yang bertanya lagi, dapat kita akhiri sampai di sini, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Narasumber, Pak Bambang Herwi Yono dari PTTPPI. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh attendants yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Untuk mengakhirinya, mungkin Bapak ada closing statement sendiri, Pak. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk attendant, selama penelitian semua. Saya mohon maaf, seandainya beberapa informasi saya ini belum mengena pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada rekan-rekan semua. Namun, saya tidak menutup untuk diskusi berkaitan dengan laboratorium, berkaitan dengan produk-produk berbaru, untuk saling mengisi. Sehingga, apa yang ilmu yang kita dapatkan, apa yang kita seringkan saat ini, sangat berguna untuk kebutuhan industri di masa mendatang. Saya akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Untuk para peserta sekalian untuk segera mengisi daftar hadir, link presensi yang sudah tertera pada kolom chat. Kemudian, nah ini, peserta yang ingin mengupdate data e-sertifikat masih dapat dilakukan dengan melakukan edit di form pendaftaran yang telah disubmit, yaitu pada link tersebut. Nah, link sudah dibuka sampai besok, hari Minggu 29 November 2020 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk e-sertifikat dan link rekaman akan otomatis terkirim dalam satu hari kerja kepada peserta yang hadir via alamat email masing-masing. Untuk e-sertifikat akan terkirim kepada peserta yang telah hadir ke alamat email masing-masing. Untuk itu, demikianlah serangkaian webinar kita bertema peran laboratorium terhadap dalam industri petrokimia pada hari ini. Kiranya ilmu dan pengetahuan yang telah dipaparkan Bapak Narasumber kita dapat menjadi pengetahuan lebih, dapat menjadi sesuatu yang berguna untuk kita pergunakan ke depannya. Dan tentunya bukan hanya untuk kita, tapi kepada orang lain juga. Untuk itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Narasumber, para attendance, dan panitia sekalian. Saya kembalikan, untuk semuanya saya kembalikan ke kegiatan masing-masing. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup dipersilakan untuk masing-masingnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.